Intro Hai semuanya Drama Korea Horror merupakan salah satu yang selalu dinantikan banyak penggemar drama Korea selain gender romantis maupun komedi. Drama Korea Horror memberikan pengalaman mengejutkan dan bahkan di luar prediksi dari cerita yang disajikan. Selain itu, drama-drama tersebut hadir dengan plot yang sulit ditebak dan menampilkan berbagai teka-teki yang sengaja membuat penonton penasaran dan ikut terlibat dalam cerita. Karena itu, drama-drama tersebut layak disebut sebagai drama Korea Horror terbaik. Selain itu, drama-drama tersebut hadir dengan plot yang sulit ditebak dan menampilkan berbagai teka-teki yang sengaja membuat penonton penasaran dan ikut terlibat dalam cerita. Karena itu, drama-drama tersebut layak disebut sebagai drama Korea horror terbaik. Drama-drama tersebut tak akan pernah bosan ditonton dan selalu memberikan pengalaman menarik berulang-ulang, sekaligus menjadi rekomendasi terbaik untuk daftar menonton drama Korea selanjutnya. Nah, pada episode kali ini, Ka Wiba Wibo akan membahas 8 drama Korea horror terbaik, Bikin Merinding. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan channel ini ya. Juga klik tombol lonceng agar kamu nggak ketinggalan berita menarik lainnya dari channel Ka Wiba Wibo. 1. Strangers from Hill 2019 Strangers from Hill merupakan drama Korea horror terbaik yang berkisah tentang seorang pemuda, bernama Yoon Jung Woo, I'm Siwon, yang menghabiskan lebih dari 20 tahun hidupnya di kota kecil. Suatu ketika, ia mendapat tawaran pekerjaan di Seoul. Saat mencari tempat tinggal, dia menemukan Eden Studio, sebuah asrama murah yang tidak menyenangkan dan memutuskan untuk tinggal di sana karena dia kekurangan uang. Meskipun tidak senang dengan kualitas tempat dan penghuninya yang tidak normal, termasuk tetangga sebelahnya, So Moon Joo, Lee Dong Wook. Dia memutuskan untuk menolerirnya sampai dia menyimpan cukup uang untuk pindah. Namun kejadian misterius mulai terjadi di studio, menyebabkan Jung Woo mulai takut pada penghuni studio. Strangers From Hill berhasil meraih skor 8,7 di My Drama List. 2. Kingdom 2019-2021 Kingdom merupakan drama Korea horror terbaik yang bayang pada Januari 2019. Serial lengkap Kingdom terdiri dari Kingdom 2019, Kingdom Season 2 2020, dan Kingdom Asean of the North 2021. Drama ini dimulai dari periode jason abad pertengahan Korea. Dikisahkan seorang putera mahkota Lee Chan, Jung Gi-hun, yang mencoba menyelidiki wabah misterius yang menyebar di seluruh negaranya. Drama ini berhasil meraih beberapa penghargaan di Second Asia Contest Awards 2020 untuk kategori Best Actor, Best Writer, dan Technical Award Kingdom berhasil meraih skor 8,8 di My Drama List. 3. The Guest 2018 The Guest merupakan drama Korea horror terbaik yang berkisah tentang pengusiran setan dan perdukunan. Drama ini mengisahkan Yoon Hwo Pyeong yang terlahir dari keluarga dukun dan kini mencari seorang paranormal yang memburu orang yang sedang kesurupan. Hwo Pyeong kemudian bertemu dengan Choi Yoon, seorang pendeta katolik yang dikenal sebagai seorang pengusir setan. 4. Bring It On Ghost 2016 Bring It On Ghost merupakan drama horror Korea terbaik yang berkisah tentang Park Bong Pal yang tumbuh dengan kemampuan melihat hantu. Hal ini ia gunakan sebaik mungkin untuk bekerja sebagai pengusir hantu dan membuatnya menghasilkan banyak uang. Suatu ketika ia datang ke sebuah sekolah angker dan bertemu dengan Kim Hyun Ji, Seorang siswa sekolah menengah yang sudah menjadi hantu bergentayangan karena sebuah kecelakaan lalu lintas. Mereka kemudian bekerjasama agar Bong Pal bisa memburu hantu-hantu nakal di gedung sekolah tersebut. Bring It On Ghost berhasil meraih skor 8,2 di My Drama List. 5. The Ghost Detective 2018 The Ghost Detective merupakan drama horror Korea terbaik yang berkisah tentang Lee Da-il, seorang detektif yang punya kemampuan khusus untuk menangkap hantu. Ia berusaha untuk memecahkan kasus misterius kematian Jung Yeo-wol, adik perempuannya. Saat menyelidiki kasus tersebut, Da-il bertemu dengan Sun Woo-hee, seorang wanita misterius yang selalu mengenakan gaun merah dan membawa aura polo serta seram bersamanya di TKP. Hal ini membuat Da-il berbagai spekulasi terkait kematian adik perempuannya. The Ghost Detective berhasil meraih skor 7,8 di My Drama List. 6. White Christmas 2011 White Christmas merupakan drama horror Korea terbaik mengisahkan sekelompok pelajar SMA yang menerima surat anonim berisi kata-kata kasar dan ancaman. Pak Mo Yul, seorang siswa teladan pertama kali menerima surat tersebut. Selain itu, Jo Young James adalah seorang pembuli dan sering menyerang siswa lain untuk menutupi ketidakpercayaan dirinya. Sementara itu, Yosuo adalah seorang siswa yang menjadi bulan-bulanan teman-temannya yang melampiaskan emosinya. Pada saat semua siswa sedang liburan, ancaman yang pernah dapat dari surat anonim tersebut menjadi kenyataan dan membuat salah satu siswa tewas secara misterius. White Christmas berhasil meraih skor 8,5 di My Drama List. 7. Sweet Home 2020 Jika ingin cerita drama Korea yang memberikan pengalaman terseru, Sweet Home bisa menjadi pilihan. Drama horror trailer apokaliptik ini menjadi salah satu drama Korea terbaik yang menampilkan pengalaman penonton menegangkan sekaligus cerita yang unik. Cerita dimulai saat Cha Yoon Soo memutuskan pindah ke sebuah apartemen. Ia kemudian menyadari bahwa di tempat tersebut dikelilingi monster yang mencoba memusnahkan manusia. Karena itu, ia bersama banyak orang terjebak di dalam apartemen dan berusaha menyelamatkan diri. Sweet Home berhasil meraih skor 8,7 di My Drama List. 8. The Village Acara Secret 2015 The Village Acara Secret merupakan drama horror Korea terbaik yang mengisahkan Achiara. Sebuah desa yang tenang dan damai dengan hampir tidak ada kejahatan. Namun pada hari pertama, Han So Yoon, seorang guru bahasa Inggris yang baru datang dari kota menemukan mayat yang terkubur. Saat penduduk desa berspekulasi tentang identitas orang yang meninggal dan alasan dia dibunuh, polisi pemula Park Wo Ji bekerja sama dengan So Yoon untuk mengungkap rahasia yang tersembunyi di desa yang tampaknya indah tersebut. The Village Acara Secret berhasil meraih skor 7,8 di My Drama List. Jika kalian punya rekomendasi drakor menarik lainnya, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, share video ini.